Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Azaid Baiklah teman-teman di konten kali ini saya membahas tentang Top up pinjaman kur teman-teman Karena top up pinjaman kur di tahun 2024 ini Agak aneh peraturannya teman-teman Jadi buat teman-teman yang ingin top up pinjaman kur di tahun 2024 ini Saya sarankan lebih baiknya gak usah top up Lebih baiknya itu ganti nama saja teman-teman Ganti nama ke pasangan ke anak ataupun ke orang tua Dan lebih bagusnya ke pasangan atau suami atau istri Itu lebih bagus bahkan bisa lebih cepat di proses Kenapa saya sarankan tidak untuk top up Karena percuma untuk top up kur di tahun 2024 Ini teman-teman karena untuk proses top up pinjaman kur itu sangat ribet Belum tentu dan kemungkinan besar gagal dan tidak ACC untuk pengajuan top upnya teman-teman Kenapa demikian? Sebab peraturan kur yang aneh saat ini Misalnya apalagi sudah mendapatkan pinjaman komersil di luar sana Sudah pernah melakukan pinjaman komersil Malahan sudah lunas Di saat top up kur itu pasti sistem akan menolak otomatis Dan tidak akan bisa untuk top up Bahkan bisa teman-teman kecewa Sudah melunaskan pinjaman kur sebelumnya Mungkin memakai uang teman mungkin untuk melunasinya Agar bisa top up Ternyata tidak di ACC Kemungkinan besar pasti tidak akan di ACC Di saat teman-teman melakukan top up itu Sudah dilunaskan Setelah dilunaskan Menunggu lagi update SIKP nya Itu yang tidak jelas Mungkin entah bisa membutuhkan waktu Sampai satu bulan Sementara kita Membutuhkan dana untuk menambahkan atau mengembangkan modal usaha Butuh cepat Tapi update SIKP nya itu Bahkan membutuhkan waktu satu bulan Dan itu pun kalau ia di ACC Pastinya kemungkinan besar itu tidak di ACC Jadi kenapa saran saya lebih baiknya itu Ganti ke nama pasangan teman-teman Atau pindah ke pinjaman lain Misalnya kalau di Bandiri KUM Kalau di Bank BRI mungkin Kupedes dan sejenis lainnya Kalau untuk kur ini Mungkin bisa membuat teman-teman kecewa Bahkan ada bank Saya tidak sebutkan nama bank tersebut Tidak menjual kur teman-teman Pernah saya tanya ke bank itu Saya pura-pura jadi Debitur Dan ingin mengajukan pinjaman kur Bank tersebut mengatakan Kur sudah tidak ada Padahal kur itu ada Kenapa mereka tidak jual Ya karena itu tadi teman-teman Sudah peraturannya ribut Terus apabila debitor itu sudah Pernah minjam pinjaman komersil Tidak bisa mengajukan pinjaman kur Jadi Bank itu tidak mau jual Karena apa Takut debitor itu Atau khawatir debitor itu Kecewa Di saat pengajuannya nanti Sudah diproses Sudah Pemberkasan Ternyata Di sistem SIKP Menolak Karena pernah mendapat Peminjaman komersil Ya mungkin semua debitor Atau masyarakat Pasti pernah Minjam pinjaman komersil Pinjaman komersil itu mungkin Seperti Menggadaikan BBKB saja Ke leasing itu Sudah termasuk pinjaman komersil Pembiayaan Jadi begitu Mengajukan pinjaman kur Ya tidak bisa Sementara kita butuh Modal usaha Sepertinya Dana kur ini Seakan-akan Membantu Tapi tidak terbantu Masyarakatnya Jadi Saya membahas ini Banyak kekecewaan Dari debitor itu sendiri Ternyata kur ini Tidak Semudah yang kita pikirkan Jadi Lebih baiknya Saran saya itu Jika teman-teman Untuk mengembangkan usaha Atau membutuhkan Modal usaha Lebih baiknya itu Ya Kalau seperti Saya sampaikan tadi Di Madri Seperti KUM Di BRI Kuperdesk Tapi kalau di BNI Saya tidak tahu Mungkin ada jenis lainnya Lebih baik itu saja Prosesnya pun juga Tidak Lama Dan Bunga mungkin Beda-beda tipis Dan Kita pun Butuh cepat Dana cair Untuk mengembangkan usaha kita Daripada kur Dah kita Berjuang untuk Mengundasinya Untuk top up Pengajuan Reboot Belum lagi biaya Ini sebagian macam Ternyata tidak di ACC Pasti akan kekecewaan Yang kita dapat Bukan saya Menjatuhkan pinjaman kur Atau bukan Menjual juga Pinjaman-pinjaman Jenis lainnya Tapi itu Kekecewaan Di bitur Di komentar-komentar saya Bahkan juga ada Di bitur Yang Menelpon saya Langsung Mengatakan Hal demikian Jadi saya bahas ini Di konten kali ini Bahkan juga ada Di bitur itu sendiri Sudah Di Akat kredit Tidak cair Pinjamannya itu Teman-teman Seharusnya Di akat kredit itu Dan Apabila sudah Akat kredit itu Harus wajib cair Pinjaman itu Tapi tidak cair Di pinjaman kur Itu Itu kan aneh Peraturan yang sangat Aneh yang saya lihat Jadi Daripada Demikian Daripada Kekecewaan Bahkan ada yang Seperti yang saya sampaikan tadi Ada bank yang tidak menjual kur Karena takut Di bitur itu kecewa Lebih baik dia menjual Pinjaman lain saja Jadi Atau juga Jika teman-teman mungkin Memang menginginkan Pinjaman kur juga Lebih baik Yang teman-teman Mengganti Kenama pasangan saja Jika teman-teman ingin Top up Atau ganti Kenama Anak Bisa Dan kenama Pasangan Suami atau isri bisa Atau kenama orang tua Yang penting Usahanya itu Usaha keluarga Lebih baiknya itu Jika teman-teman Mau top up Atau bisa Pindah ke pinjaman lain Nah Baiklah teman-teman Cuma itu saja Yang bisa saya Sampaikan di konten Kali ini Semoga Bermanfaat Jika Bermanfaat Jangan lupa Teman-teman Selalu dukung Channel saya ini Dengan memberikan Like dan Subscribe-nya Dan diaktifkan juga Lonceng Notifikasinya Bila perlu teman-teman Share kepada Teman-teman lain Biar kita saling Berbagi informasi Baiklah teman-teman Sampai jumpa di konten saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah teman-teman